Teman-teman tanaman ini usianya di bawah 3 bulan dan dia tumbuh pesat, sukur dan hijau dan dia sudah mulai mengeluarkan bunga Nah teman-teman saya punya tip yang sederhana, mudah, murah dan simpel bagaimana cara agar tanaman kita tumbuh pesat, sukur dan hijau seperti ini Nah caranya seperti apa? Ikuti saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di Waris Channel, channel tempat belajar dan berbagi Teman-teman dalam tayangan kali ini saya ingin ajak teman-teman bagaimana tip membuat tanaman kita tumbuh pesat, sukur dan hijau Begitu ikuti terus tayangan ini Agar tanaman kita tumbuh pesat, sukur dan hijau ada 2 tip yang saya gunakan Pertama ketika kita sedang mempuka lahan atau sedang mempunyai tempat, maka kumpulkanlah rumput-rumput yang kita bersihkan dan tutuplah seperti ini Sebanyak mungkin Satu hal yang harus diperhatikan, tumbuhkan itu harus disertai dengan tanahnya Karena tanah ini berfungsi, selain mempercepat pembusukan rumput, juga nanti akan meredam bawah panas dari pembusukan rumput tersebut Teman-teman dalam tempoh satu minggu saja rumput yang kita kumpulkan ini sudah mulai layu dan mulai berfungsi Nah untuk memaksimalkan hasil kita bisa mencacahnya lebih halus Nah seperti inilah hasilnya dan ini sudah bisa kita gunakan sebagai pupuk dasar Kemudian ini kalau kita biarkan maka ini akan menjadi stok pupuk yang luar biasa Baik itu tip pertama yang saya gunakan Sekarang tip kedua Teman-teman tip kedua ini sangatlah bunda tetapi sangat bagus untuk mengantarkan tanaman kita tumbuh pesat dan hijau Seperti apa tipnya? Ikuti terus tayangan ini Kedua, rutinlah kita mengumpulkan abu bakar Karena dalam kegiatan berkebun kita, kita identik dengan pembersihkan kebun Dan bagian-bagian mana yang bisa kita bakar dan kita kumpulkan abunya sebagai bahan kumpul bagi pertumbuhan pemaya kita Itu yang kedua Kedua pupuk tadi adalah pupuk yang paling identik dekat dengan kegiatan berkebun kita Baik itu rumput maupun abu bakar Nah jadi kita bisa mempunyai dua keuntungan Di antaranya kebun kita bisa bersih Jangan anggap rumput itu sebagai gulma tetapi anggap rumput itu sebagai harta Yang bisa kita buat pupuk yang sangat bagus Begitu juga abu bakar Abu bakar jangan diragukan Kemampuannya untuk mengantarkan, membuat tanaman kita tumbuh pesat Nah, kedua pupuk ini Kita padukan dan kita jadikan sebagai pupuk dasar juga sekaligus sebagai pupuk lanjutan Sekian dulu berbagi pengalaman kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Saran, kritik, dan masukan tetap saya tunggu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh